tips suksesnya mungkin segala sesuatu itu butuh ketekunan karena tidak ada hasil yang instan dari sekian banyak burung yang disini, yang termahal yang mana pak? yang kuning oh ini mahal, sejuta ya pak ya? oh Tuhan selamat sore peternak di seluruh Indonesia saya adalah Yesi istri dari content creator Jejak Forester 21 hari ini saya mau jadi host di Jejak Forester 21 untuk melihat aktivitas di kandang Tawawang Aviary karena kebetulan hari ini adalah hari Sabtu jadi weekend jadi biasanya hari ini banyak dihabiskan untuk merawat burung lopet ikuti terus ya dan kemana-mana ini kita mau lihat kandang-kandang Tawawang Aviary sebenarnya kandang Tawawang Aviary itu sebenarnya awalnya sih cuman sedikit tapi semakin lama semakin ketagihan akhirnya kandangnya jadi banyak banget ini yang kandang lama ini segini ya jadi tadi yang disebelah sana itu nge-L kemudian ada lagi kandang di belakang nah disebelah situ kemudian ini yang baru nah ini lumayan banyak awalnya ini bermula dari hobi sih sebenarnya tapi lama-lama kayaknya bisa dijadikan bisnis akhirnya yaudah dikerjain jadi hobi bisa menghasilkan uang tapi ini juga dia pengen nambah lagi sih kemarin tapi dilarang karena udah terlalu banyak jadi kasihan gak ada yang rawat juga jadi bagi yang beternak burung lobbert boleh diintip channelnya ya hai ini Jose dan Ayah lagi liat-liat nih bangun bobo agak ngantuk jadi bawaannya bawel arias rewel nih kalau Jose ada buwe tapi buwe nih buwe ini adalah ruang kerjanya buwe kalau ini ruang kerjanya ayah nih ini teman-teman semuanya iya inilah aktivitas sore hari liat-liat kandang mengisi waktu hiburan juga sebenarnya ayah mau beres-beres kandang sih tapi karena Jose nya rewel dan emang rada kangen kali ya karena udah seminggu sibuk kerja jadi Jose rewel jadi ayah mengurungkan niatnya untuk bersih-bersih kandang jadi untuk sementara saya yang jadi hostnya ya semoga suka sama konten ini lagi main lagi main lagi main main arko ya mainan anak kampung kan maklum keluarga sederhana dan apa adanya iya oke selamat sore sore ini adalah sebagian dari kandangnya lobbot jadi kita mau tanya-tanya ya ini tentang perkembangan peternakan disini di talawang aviari ini jumlahnya ada berapa pak indukannya jumlahnya disini kalau di kandang rak ini ada 18 rak atau kandang dan disana ada 3, 4, 5 6, 7 ada 7 kemudian disana ada 5 sekitar 30 pasang 30 pasang apakah semuanya sudah pernah beranak pinak belum belum masih ada sebagian yang siapan artinya dalam proses penjodohan yang sudah pernah berproduksi dari 30 itu sudah berapa saja sekitar 18 karena kemarin banyak yang dijual sudah produksi dijual jadi ada yang keluar yang sudah produksi anak kan yang baru mulai dipersiapkan baru masa-masa untuk siapan jadi tidak semuanya 30 pasang itu produksi mesra mesra sekali ya sama anaknya ya pak ya ini adalah anak kesayangan ini adalah masa depan mau tanya dari sekian banyak burung yang disini yang termahal yang mana pak yang termahal adalah jadi kelas PS itu baru-baru ini sekitar 1 juta satu itu gimana ya belinya itu ya pak ya jual pendukan yang warna biasa tambah sedikit dengan uang kemudian uang-uang kantong sendiri beli upgrade upgrade materi di kandang mana itu di yang baru ini apa yang lama ini yang mana ini warnanya biasa bagi yang awam yang tidak bitum kenal nah ini yang kuning oh ini mahal 1 juta ya pak ya iya oh Tuhan ini yang termurah nanti kalau dia cetak warna warna biola dengan matanya yang merah itu kita bisa dapat yang lebih mahal lagi kalau yang termurah yang termurah tapi yang sudah produksi yang termurah yang sudah produksi yang sana oh ada satu nolor tujuh itu oh iya pesannya nak untuk para peternak di seluruh Indonesia tapi mana apa pesannya bagaimana prospek peternakan burung Robert ini kedepannya untuk prospek karena kita hobi jadi selama harga tidak sampai 50 ribu per rekor untuk harga sekarang kan sekitar 70 atau 100 yang warna biasa maka mutasi-mutasi ternak jenis burung Robert ini sangat banyak tinggal kita yang memilih yang mana yang menurut kita peredarannya langka maka itu yang kita kembangkan sekarang ini saya dan Jose mengembangkan albinisme artinya yang matanya merah albino kermino lupino iya kira-kira pak kedepannya apakah ingin nambah indukan lagi kalau pengennya sih nambah tapi kita rem-rem dulu karena kalau muncul di keinginan pasti kita akan tambah namun untuk sekarang kita rem dulu anak 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 karena Jose belum bisa mengurus kalau Jose sudah bisa mengurus mungkin dia akan punya kandang sendiri betul betul gimana pak akhirnya sampai nyemplung ke bisnis peternakan ini oke jadi ini pertanyaan yang sangat menarik sekali karena dulu saya tidak percaya semua burung itu bisa diternak atau ditangkarkan jadi awal mulanya itu neneknya Jose yang menemukan satu ekor jenis pasjo sekitar lima tahun yang lalu masuk rumah dan saat itu harganya sekitar 300 kemudian kita lihat di youtube bahwa burung ini bisa ditangkarkan dan kita beli satu satu pasang dan akhirnya berkembang walaupun banyak belinya saat itu tapi kita akhirnya terjebak di hobi yang bisa menghasilkan uang akhirnya kita upgrade materi melihat perkembangan perkembangan yang ada karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan mutasi kita akan tertinggal jadi sekarang kita menuju PF dan pastinya pengembangan albinisme itu albino hai Jose Jose suka gak ternak burung suka bisa dapat uang gak sih kalau ternak burung iya biasanya kalau uang untuk ternak dari ternak burung uangnya buat apa buat bayar ke hotel buat bayar hotel oh Jose suka ke hotel ya iya oke oke kita lihat lagi ya iya bagaimana pak dukungan keluarga untuk merintis dan mengembangkan peternakan ini pak iya istri sangat mendukung Jose kakek Jose juga ketika saya ke lapangan mereka membantu saya untuk meloloh anakan-anakan yang saya tinggal dan pastinya ada hasilnya juga seperti penjualannya saya kasih ke Jose jadi semua penjualan uangnya lari ke Jose nih orangnya untuk tabungan ya anaknya oke selanjutnya kita masih pengen tanya gimana pak kiat-kiatnya bagi mungkin ada yang mau berniat untuk menyalurkan hobi sekaligus menghasilkan uang lewat peternakan lobber oke jadi sebentar sambil jadi kiat-kiatnya supaya bagi yang mau beternak cari indukan yang sudah resmi artinya kita tidak perlu lagi melakukan penjodohan karena kalau kita masih pemula yang tidak mengerti jantan dan betina maka kita akan memerlukan waktu yang lama kemudian bisa mengeluarkan uang yang banyak juga untuk beli materi seperti jantan kita kira jantan ternyata betina akhirnya yang kita jodohkan itu biasanya bisa sejenis bisa jantan-jantan bisa betina-betina makanya saya sarankan belilah yang sudah berjodoh yang sudah produksi sekali atau dua kali itu yang kita ternak nah kemudian dari itu baru kita belajar pelan-pelan melihat karakter yang jantan seperti apa yang betina seperti apa baru kita dari indukan yang satu kita bisa nambah indukan lagi bisa dari anakannya bisa juga beli lagi jadi perlu tidak hanya ternaknya saja cuma kasih pakan kasih minum kurisan kadang tidak hanya itu tapi kita harus belajar dari karakter jantan seperti apa betina seperti apa sehingga kita tahu dari karakternya kita tahu dia jantan dan betina seperti itu oke mungkin segitu dulu ngobrol singkat kita dengan peternakan di Tawawang Aviary kami terus berdoa supaya peternakan ini bisa maju tetap bisa sukses tetap bisa menghasilkan untuk keluarga kami tapi tips suksesnya mungkin segala sesuatu itu butuh ketekunan karena tidak ada hasil yang instan terima kasih selamat sore sampai jumpa lagi di channel berikutnya sampai jumpa lagi di konten berikutnya jangan lupa subscribe jejak forester 21 dari keluarga terima kasih terima kasih Terima kasih.